Intro 3 2 1 Terus 3 2 1 1 Oke Masuk ke pertandingan antara Raftel Yaud mulai dari Corsagallo 1-4-2 Good luck, F1, and let's go in the game Yeay 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 Kelihatan harusnya yang lain Sudah bisa mendapatkan 1 kill Nampaknya dari tim Corsagallo Di arah side A Nampaknya udah mulai bakalan masuk disini Dari arah JK dan juga JP-nya Ingin sedikit melakukan permainan split Nampaknya dari arah call Sudah ada 2 orang, mid 1 orang, dan juga JP Jadi kayaknya masing-masing disi oleh 1 permainan Fire in the hall Yes, direct bombnya udah ngelang-ngelang Karena saya tak membaik banget Jadi botnya dia juga disusul oleh jumparan Namun masih di threat disini 3 tukar 2 nampaknya Betul banget Oh, seperti itu langsung ke arah side B aja Cuma 1 berhasil di takedown lagi ternyata Menyesakan satu pemain sekarang Akankah bisa berdepan dengan klasik disini 1, 2, 3, dan ditutupkan serang Nyongah 1-0 untuk kemenangan dari Raftel Yaud Luar biasa banget disini Nampaknya ada terjadi 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 Trouble lagi ya Trouble dari Trouble Dari tim Corsa Terkelang sulap nih Iya lah Iya lah Ntar lagi nih Oke, let's go Kita lihat sekarang Nampaknya spam-spam udah mulai dilakukan disini Dari tim Fire in the hall Corsa galo 142 Direct bomb juga udah mulai dilemparkan Disini ada jumpa are yang menjaga di arah fall Fire in the hall Dari sini untuk bermain Sedikit safe disini Tidak sepetaran pertama Dimana mereka melakukan push-push Di hampir semua sisi Fire in the hall Betul ya Udah mulai dilemparkan ada smoke yang keluar Nampaknya Oh bukan smoke Flashbang ternyata Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Udah mulai bergeser ke arah JPR Terlalu ada di jumpa Udah mulai banan Namun ada Nyongahnya juga Elfresh masih-masih mendapatkan 1 kill Kita lihat jumpa Berduel di Arathor Apakah dia bisa mendapatkan 1 kill Di backup banget temannya Baik banget melalui takedown tadi Oleh serang Zpex Namun di sisi yang lain Ada Moza Jair Biasa melakukan trade disini Terdipal launch Moza Jair double kill Udah kita lihatannya Misalkan 1 orang memain itu Good boy Good sekali Seorang diri ya Kita lihat Oh berhasil di trade Namun lagi-lagi Cukup cepat Sangat cepat Cepat sekali Dari team Raptel 2-0 Sekarang untuk kemenangan Dari team Raptel Disini sebenarnya Team Raptel itu sendiri Sudah mengamankan Poin untuk masuk ke playoff ya Dimana dia hanya di kalahkan Satu kali Oleh team winner Player of the Betul sekali Oh udah 1 kill ternyata Berhasil di takedown disini Tidak Cuma perlahan Cuma ada spray down Dari sarang Moza Jair 5 versus 3 Sekarang pertahanan cukup baik Dari team Raptel Ternyata Moza Jair benar-benar strong banget Betul banget Gaya mainnya mirip sama Moza beneran Soalnya Tapi postnya memang bukan Postnya beda Iya Fire in the hall Fire in the hall Jumpernya berhasil membuatkan 1 kill Berhasil save badan Dari seorang Jumper Di sisi yang lain Nampaknya bakalan langsung masuk Warna side Ah JP Masih mulai sabar sedikit Disini nampaknya Dari tim Terus saja Wow Spray dari Everest Berhasil memain lagi Ternyata Boss King Yang tersesoran diri Mungkin akan sedikit sulit Karena posisinya sudah terhimpit Betul Waduh Udah ketahuan juga posisinya Jedar 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 Dan pertukaran kill Memang terjadi Bet iya Raptel Mendapatkan 3 0 poin Untuk tim Raptel Kalau menurut Lava sendiri Dari Boss City Sekarang Itu map yang cukup apa sih Karena sekarang udah spawn Yang deket-deket Map Masih Masih Kalau aku udah dapet Masih CT Oh CT Iya Masih bilang ini map CT Walaupun emang gini Settingnya sulit ya Tapi Ini lebih enak Buat dinain yang gini CT sih Karena ibaratnya Jalur masuknya itu sedikit Cuma sedikit Lihat shape Bagi kelihatan Fire in the hall Mencoba ngelamparkan spam Masih menjaga Nampaknya Direct Lume Lumen 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 sangat-sangat apa ya kayak berharga banget gitu mahal sekali harganya lihat jumpaara jumpaara udah langsung melakukan clearance aja udah cukup berani juga Pak waw langsung dicepetin aja dari seorang jumpa arah wuhh rb-nya makan korban satu namun ada threat yang terjadi di area mid-dress yang satu pemain dari tim raftel save seperti yang tumbang di sisi yang lain sekarang nyawa lumanya sedikit santai dia di arah side A fire in the hall udah udah nggak terlihat namun saya mau terlihat dari f-flat berhasil detek down seorang boot boot 3 down dari raftel ya tuh sekan monster ya berhasil detek down juga disini ini ya tadi satu orang pemain sebenernya gagal untuk mendapatkan frag dikarenakan pemain di recordnya galau yang dia rezeka tuh udah menersi gap ngecek semua pos sampe tipisnya-tipisnya kecek dan berhasil detek down tadi udah seorang f-flat padahal dia udah ibaratnya maji ninja sih wuuuh cuma ada kill yang terjadi sekarang save berhasil membuka kill untuk tim raftel mencoba melakukan pressing seperti namun ada direct bomb bisa dihindari dan terkena headshot dari seorang Everest yang mengganti senjatanya dengan dual Chris kemarin dia memakai rival pake AUK kemarin iya betul karena ini map yang menurut aku sendiri kayak kurang banget buat misalnya pake rival satu tapi better kalo misalnya bisa main dual semua sih iya bener banget dan tapi dengan cara penjagaannya ya jaga-jaga deket semua jangan ada yang jaga jauh ini dia bener-bener pengen maksa masuk ke arah aside mungkin atau mungkin pengen menculik satu pemain tapi disini Everest udah keliatan tipisannya harus berhati-hati karena flag rinatnya mungkin habis dari tim Tersa Galo mencoba duel dengan Raging Bull ada direct bomb juga dilemparkan tadi kita liat biar atur lainnya udah ada seorang udah ada banyak banget wuh cuma ada Everest yang berhasil melakukan kill orang JP nya berhasil di takedown Kinggrass yang balas kematian namun Mossa yang berhasil memainkan pemainnya bahwa juga ada lemparan bayangin kalo misalnya masuk ke area side langsung dibom-in begitu aja dibom-in di C5 juga dan sekarang kalo menurut saya sendiri harus berpikir sih dari tim dari tim Corsa Galo sendiri harus berpikir kalo emang pengen masuk ke arah side A karena tadi udah keliatan gimana killcam yang membuat bahwa mereka megang C5 cuma sekarang Everest berhasil melakukan 2 kill dengan cara sedikit membandelnya dari JP atau JK iya betul ga diduga juga ga detect seorang jumpara juga sangat bandel-bandel sekali disini ya udah keliatan nampaknya dari seorang jumpara belum denger tapi apakah udah kedengerin oooooh udah kalah pas sih soal tetangganya kan tadi ga enakin juga harus muter dulu tapi mereka termasuk berani loh untuk melakukan pressing pressing seperti itu loh mereka berani mereka berani mereka dilakukan sedulang satu sekarang apakah ini akan dibuat teman-temannya atau itu gak kalah kita lihat satu poin berhasil detect 5-2 tapi kalo berdafa ini ini adalah map yang cukup cete banget 2 poin mereka mendapat hero berarti ini adalah saya back in kita akan masuk kembali ke dalam game Cengside antara Rafter lawan dari Corsa Galo 142 fire in the hole sekarang nampaknya bom udah mulai turun di sini 3 bom sekaligus sampai ke Rafter ingin sedikit bermain cepat di sisi yang lain jumpara masih mendapatkan 1 skill 2 down dari tim Corsa Galo harus menyisahkan 3 pemain 1 yang duduk di deteksi posisi yang nampaknya 4 bahkan sekarang hilang hanya misalkan violence seorang diri langsung memhajuin aja begitu 1 poin pertama sudah diamankan tim Raftel out alright let's run out let's run out let's run out fire in the hole lemparan bomnya banyak banget ada bom antiras dual dilemparkan langsung dan dual dari seorang Zpex berhasil mendapatkan seorang jumpara dari tim Raftel 1 berhasil detect down sekarang detect down cepat nampaknya oh liat tim Raftel liat di sini oh disisi yang lain Moza JR masih melakukan 1 kill apakah ini akan menjadi poin yang kedua untuk tim Raftel oh spamnya bener-bener bagus banget mantul ke atas box loh luar biasa bomnya bisa sampai seperti itu ya oh liat garet bomnya udah mulai dikuasain save berhasil detect down 1 orang pemain 2 down bahkan sekarang mencoba back step namun masih miss kembali nyoah disini berhasil mendapatkan double kill menyisahkan violence seorang diri diselesaikan violence yang tersisa mungkin langsung disulit karena langsung di pressing sejalan sama Severs yang menggunakan wow Chris tapi bener gak kalau misalnya orang rifle terus main 2 terus main 2 itu aimnya tuh aim kuat enggak boong kenapa emang kalau Aldin yang ngomong boong tapi kalau yang ngomongnya Benny Moja percaya yeay kan nanya bener apa enggak bener-bener apaan karena kalau biasanya orang main rifle itu kan butuh aimnya aim yang tappingnya rapi tapping mana sih keluar puluhnya harus rapi apalagi kalau pakai Chris yang sekarang dominana Chris ya lagi lurus itu bisa tapi ada juga orang-orang yang sebagian punya feelingnya emang dapatnya di rifle tidak di sisi yang lain sekarang kita udah ada threat disini ya padu menyisalkan Everest seorang diri akan ke Everest bisa melakukan safe run seperti hari kemarin ya tapi ini udah udah safe lebar belum ya satu poin lagi satu poin lagi satu poin lagi cuma dicepetin aja langsung sepertinya dari Everest yang menjadi last man Everest 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 terus Everest 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 sama Everest Everest di sini sekarang 211 poin lagi untuk tim Raftel dibutuhkan ya harus bermain lebih santai turunin temponya dulu sedikit jangan terlalu terburu-buru iya karena satu poin mereka ingin coba terus tabrak pos yang sama sih dari tim iya di press lagi dan terkena headshot ternyata bener kata Dava tadi emang mereka pengen bermain cepet ke arah aside lagi lagi aside yang menjadi tujuan mereka di sini belum ada pergerakan yang signifikan mungkin bisa menarik mundur lagi dari tim Raftel atau langsung memaksa saja sepertinya masih stay dulu waduh udah masuk aside ternyata wih si VV belum ledak ledak tapi tidak kena siapa-siapa dari seorang Boss King soalnya udah dikuasain disini saatannya udah dikuasain harus berhati-hati sih waaah aduh bener banget nyawa disini lagi harinya nampaknya lebih dapet banget tembakan dari seorang nyawa dan juga Moza JR ya mungkin di live chat ada Bang Benny Moza ini bisa menarik untuk JR lagi jago banget lagi lagi bener-bener up banget lagi up banget lagi panas banget disana ada Z-Pack yang terus bisa untuk melakukan retake namanya ada 3 poin dari Raftel dan seorang nyawa tadi bantingan anak muda iya bantingan anak muda iya bantingan anak muda dan sudah mendapatkan poin kemenangan ya orang tua untuk Raftel kalau orang tua kan harus hormat gitu loh iya iya kalau orang tua mah re-re itu ekro tuh orang tua tuh kakek kakek sama kayak kayak Roses sama kayak Roses nenek Roses Roses ada Z-Pack yang telah selalu mendapatkan kill satu tukar dua untuk sementara bisa kah wuh 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 cher Boy dari belakangnya wow wuh 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 kalo Clutch pake tactile luar biasa sih wuh 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 poincah banget pak iya hampir sedikit lagi hmm wuh 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 dia coba narik ulur untuk bawa musuhnya tuh masuk ke crosshair nya sebenernya kuncinya main AWP jago tuh selain nempatin crosshair kalo situasinya battle agak sedikit jauh, gimana caranya lu bikin beratan ya bisa bawa musuh ke crosshair lu betul, betul banget ya itu, 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 itu belumnya turun wey, disisi yang lainnya gak bisa, masing-masing teklah satu pemain eh, presentasi juga melakukan trend, ada dua atau satu dibandelin sekarang betul, agak sedikit dibandelin memang tapi, kita lihat backup-backupan dari tim rafael sendiri cukup dekat sehingga trendnya bisa cepet banget dimana kalo misalnya ada yang mati satu itu pasti ditukar dan sekarang mencoba secara sule ini tempat yang lain e-press berhasil dengan dapet 2 tik yang didapatkan yoo nanti good boy lang tumbang siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap ayo, ayo, ayo ayo, ayo, ayo ayo, ayo ternyata iya, 39 detik oh ya iya ada mundir ternyata disitu ihinnr ih, bisa lolos ditadinya bisa langsung-langsung aku betul ok saat, dia lапet banget nembaknya dipeluk SET! AWP melawan AWP! Akankah? SET! Uuuuh, gila yang mau dipisot gue! Oke, dibiarin, ya. Oke, oke, oke. Nah, ini kemenangan! Game terakhir kita...